Sampai turun aksi, kami bukan suatu wakamu. Masa buruh dan aliansi masyarakat menggelar aksi demonstrasi di sekitaran Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023, hari ini. Mereka tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, KASBI, hingga Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak. Aksi unjuk rasa dilakukan tergabung dari organisasi serikat buruh, petani, mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Unjuk rasa tersebut akan menuntut pembatalan dan pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja. Gebrak mengklaim UU Cipta Kerja berdampak buruk bagi rakyat, kaum buruh, tani, masyarakat adat, mahasiswa, dan masyarakat kecil lainnya. Unjuk rasa akan dimulai dengan titik kumpul di Gedung Ilo, Jalan MH Tamrin Jakarta, selanjutnya masa akan bergerak ke Gedung Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara. Selain menuntut dicabutnya Omnibus Law Cipta Kerja, Gerakan Buruh Hari ini juga menuntut untuk dicabutnya seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Konstitusi, UU Minerba, KUHP, UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya, UU IKN, UU Pertanian, RUU SIS Dignas dan Revisi UU IT. Tuntutan lainnya yaitu mencabut permenakar nomor 5 tahun 2023 tentang penyesuaian waktu kerja dan pengupahan pada perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global. Sementara itu, di hari sama digelarnya Demo Buruh, Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi mengajak 20 artis menjajal kereta LRT Jabodebek dengan rute stasiun LRT Jati Mulia, Bekasi, stasiun LRT Duku Atas, Jakarta Selatan pada Kamis pagi, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Presiden tiba di stasiun Jati Mulia sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum melakukan tap-in kartu elektronik, Presiden terlebih dahulu menyapa dan berdiskusi singkat dengan para pegiat seni yang telah terlebih dahulu tiba di stasiun Jati Mulia. Setelah melintasi mesin pemindai kartu elektronik, Presiden dan para figur publik tersebut langsung menaiki eskalator untuk menuju ke gerbong LRT. Sepanjang perjalanan dari stasiun Jati Mulia menuju ke stasiun akhir stasiun Duku Atas, Jakarta, Presiden tampak berbincang santai dengan para pegiat seni itu. Selain artis, Jokowi juga mengajak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri BUMN Erick Thohir.